Assalamualaikum Bapak Ibu Jumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan melanjutkan Untuk latihan soal materi 3.2 pengembangan program ekstra kurikuler Pada pelatihan Manajemen program ekstra kurikuler Baik selanjutnya Mulai mengerjakan soal Nomor 1 Apa tujuan dari Pengembangan program ekstra kurikuler C Mengembangkan potensi peserta didik Secara optimal 2. Dasar hukum yang mengatur Kegiatan pengembangan program ekstra kurikuler Di Indonesia Kecuali BCD ini betul Kecuali A UU nomor 17 tahun 2003 Nomor 3 Mengapa program ekstra kurikuler Perlu dikembangkan secara sistematis A Agar meningkatkan partisipasi aktif yang melibatkan sebanyak-banyaknya siswa 4. Apa hubungan antara kegiatan ekstra kurikuler dan tujuan pendidikan nasional C Kegiatan ekstra kurikuler merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler 5. Apa peran satuan madrasa dalam mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler D Bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan ekstra kurikuler sesuai kebutuhan potensi dan bakat peserta didik Baik kita cek lagi Nomor 1 C 2 A 3 A 4 C 5 D Selesai ujian Yakin? Alhamdulillah lolos basic grade Baik bebek-bebek kita lanjutkan ke latihan soal 3.3 Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati